Intro Masih banyak yang berpikir bahwa kucilan, cacian adalah sanksi sosial yang sudah sepatutnya diterima oleh Oda. Banyak yang beranggapan bahwa Oda pantas untuk menanggung sendiri atas konsekuensi yang didapat. Perlakuan tidak adil, diskriminasi, isolasi sosial, dan penolakan di berbagai bidang aktivitas masyarakat seperti pendidikan, dunia kerja, dan pelayanan kesehatan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Padahal HIV AIDS bukan semata terjadi karena penyimpangan seksual saja, melainkan terjadi dari banyak faktor seperti penularan dari ibu hamil kejanin, penggunaan jarum suntik secara bergantian pada tato dan sulam alis, serta kecelakaan medis. HIV AIDS memang diidap seumur hidup, namun bukan berarti tidak memiliki harapan hidup lebih lama. Hal tersebut tergantung pada konsistensi dalam mengonsumsi air V. Miris! Masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap Oda. Oda perlu dipahami, bukan dihubungi. Diskriminasi tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan Oda. Kurangnya pengetahuan dan pembahaman masyarakat terkait dengan HIV AIDS. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan ketanggapan yang buruk dari masyarakat sehingga menimbulkan stigma terhadap Oda. Selain itu, ketakutan dan perlebihan terhadap penyakit HIV AIDS menjadi pendukung perilaku diskriminasi terhadap Oda. Sejalan dengan strategi pemerintah, yaitu Zero HIV AIDS pada tahun 2030, kita sebagai generasi muda haruslah melakukan Zero Discrimination dengan membekali diri dan juga menyampaikan informasi yang benar berkait dengan HIV AIDS. Berupaya untuk tidak memberikan penilaian dan pernyataan buruk terhadap Oda. Menemukan rasa empati dengan cara memposesikan diri sebagai Oda seperti menjadi teman sebaya untuk menjadi tempat bercerita para Oda. Memberikan akrimasi yang positif dan kata-kata penyelangan terhadap Oda. Sebagai bentuk dukungan kita terhadap Oda tersebut, dapat menciptakan hubungan yang mendukung untuk mereka melakukan HIV AIDS mereka sehari-hari. Menerima kebenaran Oda dengan tidak mudah-mudahan dan memberikan kewanganan sesuatu yang sama kepada agar tersebut. Masa depan cerah adalah hak semua manusia termasuk Oda. Temukan rasa simpati dan empati dengan memahami. Tanpa disadari, terkadang perilaku dan tutur kata kita menyakiti orang lain. Jadi, alangkah lebih indah jika kita tidak melakukan penghakiman kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Terima kasih telah berjuang dan bertahan hidup. Anda adalah orang yang kuat dan tangguh. Jangan menyerah. Kami percaya pada kalian. Jangan takut untuk meminta bantuan. Kalian tidak sendirian. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Jangan takut untuk meminta bantuan.